Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita cobain rekomendasi custom ROM custom kernel dan modul Magicia dan disini saya tesnya di device Redmi Note 8 guys dan salah satu ROM yang paling saya sering pakai salah satunya dari Nusantara Project ini ya walaupun Android plus lumayan stabil tapi tetap ada kekurangan juga ya untuk custom kernel dan lain-lainnya mungkin kalian bisa lihat aja fullnya di video ini nanti semua link-nya saya bakal cantumin dan sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu guys let's go saya lagi di rumah guys jangan lupa like comment and script Oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain rekomendasi sedikit ya dari custom ROM custom kernel dan modul Magicia yang biasa saya cobain ya dan disini kita akan cobain untuk rekomendasi di Redmi Note 8 Gigo ya guys karena disini saya sudah lumayan lama lah di Android 11 ya rata-rata saya pakai Android 11 aja untuk di Redmi Note 8 dan Android 11 lumayan stabil ya untuk Android 11 custom kernel Android 11 juga lumayan banyak untuk MIUI ataupun AOSP rata-rata sudah lumayan stabil untuk custom ROM nya untuk custom kernel juga ada ya kalau custom kernel untuk AOSP banyak banget untuk custom kernelnya tapi untuk MIUI mungkin ada ya kayak Ryzen juga bisa 16 juga bisa dan setahu saya sih yang dua itu rata-rata bisa ya kalau yang lainnya agak kurang untuk Android 11 AOSP banyak banget dan disini kayak yang yang saya pakai ya di video ini saya masih pakai Nusantara Project disini custom kernel juga kayak Predator kernel support AOSP ya jadi untuk Android 10 A juga ada cuma beda file Hai Oke dan kita akan cobain tes rekomendasi untuk custom ROM ya jadi untuk Android 11 rata-rata sudah hampir stabil cuman kadang masih ada bug dan kekurangannya kekurangannya yang setahu saya nih ya setahu saya kayak tiba-tiba suka sistem UI nya suka error atau force close terus tiba-tiba kembali ke lock screen ya dan itu ke kejadian kalau misalkan mungkin RAM nya nyesek mungkin ya kayak RAM nya habis kepake buat kebuka banyak aplikasi terus tiba-tiba kayak lemot tiba-tiba tiba-tiba masuk ke lock screen ya kayak gitu sistem UI nya force close dan rata-rata Android 11 sama semuanya kayak saya rata-rata kayak gitu dan di Android 11 juga untuk di ROM nya bawaan kayak FPS infonya kayaknya enggak ada ya di sini di sini Nusantara wings ada kayak Nusantara Project Nusantara wings ada cuma FPS info enggak ada jadi untuk FPS info Android 11 kayaknya belum ya mungkin di Havoc mungkin ada ya cuman kalau yang lain belum untuk Android 10 sudah Nusantara Project Android 10 LTS itu sudah ada FPS info setahu saya jadi bebas mau Android 10 Android 11 sama-sama stabil tapi kalau mau lebih stabil minim bug ya Android Android 10 ya sementara kalau Android 11 masih adalah baknya sedikit-sedikit kayak yang saya bilang tadi Hai nah kayak gini juga masih bak ya untuk di Nusantara Project tulisannya ini belum rapi ya Hai dan disini juga saya unlock grafik pubg ya pakai modul magisk dan bisa login ya di pubg nggak tahu kenapa di sini bisa pakai modul ini walaupun ke unlock pakai modul magisk next kita tes itu Oke setelah itu custom kernel disini kalau custom kernel menurut saya yang paling saya suka pakai itu di Predator kernel ya nggak tahu kenapa walaupun ini versi bukan yang versi tanggal terbaru gas ini di Februari 26 ya dan versi 2.3 kalau dibandingkan dengan kernel-kernel yang terupdate kayak Ryzen 6 itu sampai bulan sembilan ini tetap update ya tapi saya lebih suka pakai Predator kernel walaupun versinya agak lama Hai dan saya juga ngerasa kayak di Predator ini kayak koneksi kayak WiFi dan datanya lebih stabil daripada Ryzen kalau 16 ya lumayan tapi saya lebih suka Predator lebih stabil kalau menurut saya untuk pemakaian saya nih guys kalau pemakaian kalian beda ya enggak tahu juga ya oke dan selain itu di Predator ini lebih cocok buat nge-game kalau kalian buat social media terus kalian misalnya intinya enggak pernah nge-game dan lebih banyak kayak buat kerja buat kayak git buat nonton chatting kayak gitu mungkin agak sedikit boros ya tapi stabil untuk di Predator ini dan ini support di AOSP ya kalau MIUI enggak tahu mungkin kalau mau cobain bisa coba dan jangan lupa backup juga DTBO sama bootnya ya kalau kalian mau cobain dan untuk di Android 10 juga ada itu itu predator ya custom karena Predator cuma bebas kalian mau pakai Android 10 Android 11 kalau saya pribadi saya lebih suka Android 11 ya terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari oke dan untuk ROM kalau ROM Android 10 itu lebih cocok ke LTS ataupun Corvus saya dua ROM ini saya lebih suka pakai mungkin dari kalau kalian lihat di video-video saya saya lebih suka pakai Nusantara ataupun Corvus ya jadi di video-video yang saya upload ini saya cobain ROM yang saya suka pakai bukan semua ROM ya di channel saya saya nggak cobain semua custom ROM saya nggak cobain semua custom kernel saya cuma cobain apa yang saya suka doang ya kalau saya nggak suka saya nggak coba gitu guys oke di sini kita tes di sini ya untuk Nusantara ini lumayan enak walaupun kadang-kadang suka ngebugnya yang saya bilang di awal ya dan sisanya stabil untuk penggunaan saya di kamera stabilitas gambar juga aman di sini jadi Android 11 rata-rata sudah aman ya untuk di stabilitas gambarnya saya lihat stabilitas gambarnya aman jadi nggak ngebug ya untuk video jadi masih enak dan kalau mau install Gcam kalian tinggal install Gcam ya di Android 10 Android 11 di custom ROM tinggal install aja Gcam nggak perlu kalian pakai apapun lagi tinggal install biasa ya dan di sini nggak ada fias info mungkin kekurangannya untuk Android 11 di bawaan ya info CPU LTE navigator ya semua kayak gini doang tapi nggak ada dan di sini ada FDI ya kalau modul magisnya nanti saya lihatin salah satu yang saya suka dan modul magisnya yang salah satu saya suka kayak di sini FDI ini ya oke FDI ini bisa otomatis masuk ke status bar nya dan untuk modul magis saya suka kayak FDI banyak banget ya modul magis yang bagus ya yang pernah saya coba yang pernah saya coba yang pernah saya coba yang pernah saya coba yang NFS FDI ini juga enak NFS juga enak ya tapi saya lebih suka NFS yang lebih simpel ya tinggal install aplikasi doang dan tinggal diatur kalian mau mode yang mana-mana ya bebas ya dan selain itu saya juga kadang suka pakai modul magis ya di sini saya pakai modul magis versi 21.4 tapi disaranin yang terbaru aja untuk modul magisnya ataupun magis managernya ya dan untuk modul saya untuk di Redmi Note 8 yang wajib saya cobain ya di sini kamera improvement dan game unlock ya jadi untuk di kamera improvement ini rata-rata custom rom Android 10 Android 11 itu rata-rata hasil foto dan videonya agak gurem ya warnanya nggak keluar gitu lah ya jadi saya lebih suka pakai modul magis untuk kameranya biar lebih stabil lebih enak di foto video lebih enak lah dilihat hasilnya dan di sini saya pakai unlock itu game unlock game unlocker jadi di sini bisa buat unlock grafik pubg ya pakai grafik ini unlock ini saya bisa unlock grafik pubg tanpa error jadi nanti kita tes di pubg juga dan selain itu mungkin kalian bisa cobain extreme gaming kalau pengen nambah juga maksudnya nih guys extreme gaming dan mungkin kalau mau tambah lagi kalian bisa cobain kayak thermal ya gimana dia oke yang ini thermal engine dan di sini ada Snapdragon yang versi 700 ada yang versi 600 ya dan saya salah klik ya saya pakai yang versi 700 ini guys tapi yang versi 600 nya ada kalian tinggal cobain aja ini 700 ini harusnya dihapus aja ya oke selain itu di modul magis ini saya suka ya thermal engine ini biar stabil game unlock juga dan pakai FDI ya pastinya guys jadi kalau mau aktifin tinggal kita restart aja kita tinggal restart biar akses root nya aktif ya di extreme gaming untuk di NF itu thermal engine itu kalian bisa pakai sesuai device kalian ya kalau seri 600 Snapdragon 600 ataupun 700 ya 700 series dan 600 series oke dan kita restart dan kita tes bentar nanti untuk di pubg kita lihatin sama trolling kasar lagi bentar guys dan modul magis ini aman nggak bikin error nggak bikin gimana-gimana yang pasti aman ya guys oke oke suhunya jadi panas ya gara-gara kita restart terus jadi FDI nya langsung otomatis aktif ya begitu kita restart atau gimana langsung otomatis aktif dan lumayan stabil juga nih guys kalau dilihat dari sini ya walaupun ada turun dikit oke kayaknya di kernel predator ini nggak perlu pakai banyak-banyak modul magis kayaknya ya tapi di sini oke di sini sudah di pubg mobile ya kita tinggal kita tinggal masuk setting grafik dan di sini sudah unlock dan ini tanpa karena ya kita pakai modul magis dan nggak masalah bisa tetap main pubg dan kita bebas oke kita tes bentar nanti ya kita nggak terlalu cepat tanas di sini aman ya pakai FDI dan modul magis extreme gaming dan untuk modul yang lain kayak thermal engine juga bebas kalian bisa cobain ya nanti saya cantumin modul-modul yang biasa saya pakai guys oke gitu orang review tingkatnya buat kalian subscribe ini jangan lupa like share dan subscribe